Kami bersyukur, tahun demi tahun berlalu kami diberkati Tuhan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa mengikut Tuhan dengan berserah sepenuhnya. Dan siang hari ini ajarkanlah kami dari firmanmu ya Tuhan. Supaya hidup kami dan hidup keluarga atau rumah tangga kami juga diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara tema yang diberikan kepada saya adalah berkat Tuhan untuk kita. Saya akan bacakan empat ayat dari Masmur 127 dan Masmur 128. Yang pertama terlebih dahulu Masmur 127 ayat yang pertama dan yang kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Masmur 128 ayat yang pertama terlebih dahulu bunyinya demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sipin 128 ayat yang diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 4 bunyinya demikian. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sampai disana firman Tuhan dibacakan bagi kita. Saudara, salah seorang penyanyi di Taiwan yang terkenal adalah Jerry Yang. Ini berapa tahun yang lalu. Dia misalnya dikenal dengan kelompok EFSE atau FO. Dia juga dikenal di Indonesia dengan sinetron yang dulu pernah menjadi sinetron populer. Yaitu Meteor Garden. Saudara Jerry Yang pernah pacaran dengan bekas pacar saya yaitu Lin Chiling. Lalu putus. Tapi dia tetap banyak fans yang dimana-mana. Terutama perempuan-perempuan muda. Dan itulah yang terjadi waktu dia datang ke Jakarta tahun 2006. Tepatnya tanggal 22 Juli. 22 Juli. Sudah sebetulnya waktu itu dia dijadwalkan tiba dengan China Airlines jam 8.35 menit malam hari. Jam 8.25 saya ulangi 35 menit. Tapi siang-siang jam 11 sudah kumpul banyak ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nci-nci itu nongkrong di bandara Cengkareng itu dari jam 11 siang. Nungguin Jerry Yang tiba dengan pesawat. Mereka bersedia panas-panas. Saya rasa di Cengkareng itu nunggunya pasti di luar ya. Nggak bisa masuk ke dalam. Mendingan Juanda di sini ya. Terminal 2 itu. Kalau nggak salah nunggu. Saya nggak pernah nunggu orang sih ya. Ditunggu orang pernah. Kalau nggak salah. Di dalam itu ada AC. Ini di Cengkareng di luarnya. Begitu Jerry Yang keluar dari airport jam 8.35 menit. Waktu itu dikawal oleh 10 orang. Kenapa mesti dikawal? Biasa bintang film itu banyak fans-nya. Fans atau penggemar itu kadang-kadang anarkis. Melakukan kekerasan. Bukan cuma pengen salaman. Pengen pegang bintang film atau dijambak atau dicakar. Jadi sebelah kirinya dia 5 orang pengawal. Sebelah kanan 5 orang. Jadi yang keluar pakai topi. Langsung masuk ke dalam mobil Alphard Silver. Dan menurutkan ke dalam mobil Alphard Silver. Dan mereka juga menunjukkan ke dalamnya. Dan mereka dikawal oleh B7RI. Tidak tahu. Punyanya siapa tuh? Kalau nggak salah menteri ya. Kok mobil menteri dipakai buat jemput bintang film ya. kok bapak tahu sih saya baca di koran banyakan cinci itu yang nongkrong disitu jadi itu cinci nggak sempat boro-boro minta tanda tangan atau salaman tidak sempat itu langsung plus masuk aja ke mobil jadi seorang ibu-ibu cinci ditanya begini apakah sempat menyanyikan lagu yang sudah dipersiapkan dan mereka menyiapkan sejenis paduan suara ya lagu untuk Jerry kemudian menci-nci itu jawab begini aduh boro-boro nyanyi begitu lihat dia langsung kaki saya lemes jadi lupa semuanya kaki saya lemes langsung lupa semuanya jadi mereka tidak bisa salaman foto bersama nyanyi lagu dan sebagainya padahal nunggu dari siang nunggu dari siang jam 11 kenapa ya ada orang mau nunggu sampai begitu lama berpanas-panas atau bersaunaria di luar seorang psikolog mengatakan itu adalah efek dari perasaan seandainya saja yang disebut dalam bahasa Inggris the feeling of if only yaitu satu perasaan kalau saja kalau saja misalnya saya bisa bersama-sama dengan dia kalau saja saya bisa bersama-sama dengan dia if only I could marry him kalau saja saya bisa peluk dia if only I could marry him kalau saja saya bisa menikah dengan dia kalau tidak memuduhi dia mudah dia ini adalah kemah yang menemukan dia ini adalah perasaan dari banyak orang yang mengindolakan seseorang atau banyak orang tapi perasaan if only ini juga ada di bidang yang lain melihat orang lain punya rumah besar bisa saja ada orang yang berpikir begini seandainya saja saya punya rumah yang besar melihat orang punya mobil mewah bisa saja ada orang yang if only I can have a luxurious car kalau saja saya punya mobil mewah kalau saja saya bisa jalan-jalan piknik ke luar negeri kalau saja saya bisa banyak perusahaan kalau saja saya bisa punya ini punya itu kita mengimajinasikan kita mencita-citakan hal-hal seperti itu tidak ada yang salah sebenarnya saudara dengan hal-hal itu tapi permisi tanya kalau betul saudara satu hari sudah punya rumah yang besar masihkah saudara ingat Tuhan masihkah saudara ingat ini rumah ini berkat Tuhan waktu saudara punya mobil berapa biji saudara sudah punya keluarga punya usaha yang maju masihkah saudara ingat Tuhan dan tahu dengan jelas ini yang saya punya ini berkat dari Tuhan pemberian dari Tuhan dan kalau sekarang saudara sudah punya yang tadi saya sebut ingatkah saudara sekarang ini kepada Tuhan tahukah saudara bahwa itu adalah berkat Tuhan pada saudara ataukah saudara seperti kebanyakan orang yang merasa begini ini pabrik saya ini rumah saya ini mobil saya ini kan badan-badan saya ini diri saya sendiri ini hidup saya sendiri orang barat suka ngomong begini ini di sisi ada bosnya ini hidup saya apalagi kalau yang ngomong itu masih muda Kalau dia laki-laki ganteng, cantik, kaya, pinter Ada orang yang ngomong This is my life Ini hidup saya Benarkah kita memiliki hidup ini saudara? Benarkah nafas hidup kita itu adalah Hasil Dari kehendak dan kemampuan kita Benarkah kemampuan kita untuk melewati tahun demi tahun Sekarang konteksnya kita tahun baru Imlek Kita itu mampu melewatinya karena memang saya mampu melewatinya Jadi tidak ada unsur ilahi Tidak ada pertolongan Tuhan, berkat Tuhan di dalamnya Saya khawatir ada juga orang yang kebaktian di gereja Atau mengaku Kristen pikirannya seperti itu Ini kan punya saya, ini rumah saya, ini uang saya, ini harta benda saya Keliru sekali kalau cara berpikir kita seperti itu Kalau kita mengaku ada berkat Tuhan dalam kehidupan ini Mari kita belajar dari dua masmur ini Sebab ada dua ajaran yang penting yang kita perlu pelajari pada siang hari ini Yang pertama Berkat Tuhan atau berkat dari Tuhan itu akan diberikan kepada orang yang takut kepada dia Jelas sekali 128 dari Masmur ayat keempat bilang begini Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan Yang takut akan Tuhan Apa artinya takut akan Tuhan Takut akan Tuhan bukan artinya takut seperti kita takut kepada telorisme Atau takut hantu atau takut roh jahat Istilah takut kepada Tuhan dalam Alkitab khususnya perjanjian lama berkaitan dengan sikap hormat Dan sikap tunduknya kita kepada Tuhan Sekali lagi Sikap hormat dan tunduknya kita kepada Tuhan Itu kelihatan pada orang-orang yang Sungguh-sungguh menyembah Tuhan Orang-orang itu akan meninggikan Tuhan dalam kehidupannya Masmur 128 ayat 1 bunyinya begini Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Saudara seorang penafsir bilang begini Takut kepada Tuhan itu adalah konsepnya Tapi ikut Tuhan Taat kepada Tuhan itu adalah actionnya Kalau saudara dalam actionnya Dalam aksi perbuatan yang nyatanya Mau mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Saudara betul-betul bukan hanya punya konsep saja Tapi saudara punya perbuatan yang nyata Konsepnya adalah knowing God Mengenal Tuhan Takut kepada Tuhan Tapi actionnya itu adalah Taat kepada Tuhan Coba saudara kita tanya Kita ini terbiasa Dengar firman Tuhan atau tidak Kita ini suka baca firman Tuhan atau tidak Itu adalah pertanyaan yang sangat basic sekali Maksud saya baca Alkitab bukan cuma di gereja Hari minggu saja Adakah saudara mementingkan Tuhan Mementingkan hal-hal rohani Meskipun cuma 15 menit Hari-hari yang lain Saudara itu mau Ada waktu Saat teduh baca firman dan berdoa Kalau seorang laki-laki kepala rumah tangga Atau seorang ibu Di dalam rumah tangga Adalah seseorang yang suka baca firman dan berdoa Anak-anaknya, suaminya, istrinya akan tahu Kalau seorang bapak-bapak sering baca firman Tuhan dan berdoa Selain dia sibuk pekerjaan Dia selalu ada waktu Baca firman dan berdoa Itu istrinya, anak-anaknya mau belajar Ikut seperti itu Jadi Masmur 127-128 ini Berbicara mengenai suami, istri, dan anak-anak Dan berkat Tuhan itu akan turun pada keluarga Yang takut kepada Tuhan Bukan cuma konsep saja Tapi dalam perbuatan yang nyata Mentah di Tuhan Orang yang seperti itu punya Dasar kehidupan rumah tangga Atau fondasi kehidupan rumah tangga yang kokoh Keliru sekali Kalau orang membangun rumah tangga Mungkin orang ateis, orang sekular seperti itu Tapi kalau saudara orang Kristen yang baik Rumah tangga itu bukan cuma properti saja Bukan keturunan saja Bukan keturunan saja Tapi juga kita lihat apakah ada Tuhan Dengan berkatnya Yang menaungi rumah tangga Kalau berkat Tuhan ada di dalam rumah tangga itu Rumah tangga itu pasti punya fondasi yang kokoh Punyakah saudara sebuah rumah tangga dengan fondasi seperti itu Tuhan ini adalah peta China dan disitu ada kota Shanghai Pada tahun 2008 Pemerintah kota Shanghai dalam rangka dua tahun berikutnya Yaitu tahun 2010 akan ada ekspo Bukan 2008 mereka dalam rangka tahun 2010 Kemudian pemerintah kota Shanghai mau membangun apartment yang banyak Yaitu membangun sepuluh tower apartment di dekat tempat ekspo Yang dibangun itu di pinggir sebuah sungai Saya tidak tahu sungai apa di tengah kota Shanghai itu ya Kalau tidak salah dalam catatan saya itu Lotus Riverside Nah disitu dibangun sepuluh tower Sepuluh unit apartment yang masing-masing tinggi Masing-masing tingginya itu empat belas lantai Empat belas lantai masing-masing Jadi bangunnya tahun 2008 Dua minggu sebelum diresmikan setelah selesai pada bulan Juni tahun 2009 Jadi sudah selesai bangun sepuluh tower Itu mau diresmikan dua minggu berikutnya Itu bulan Juni tahun 2009 Salah satu tower itu roboh Mau diresmikan dua minggu lagi bulan Juni Tepatnya tanggal 27 jam 5 pagi jam 5.35 pagi hari itu Apartment salah satu towernya itu collapse Rebs rebah Belum gitu ya Karena belum banyak yang tinggal disitu Belum banyak yang tinggal disitu Yang mati cuma satu orang Jadi korbannya cuma satu orang mati Tapi saya tanya saudara Itu apartmennya itu satu bijinya One bedroom apartment waktu itu dijual Kalau dirupiahkan kira-kira Lakpe Tiao 600 juta rupiah Misalnya saudara sudah beli dua apartmen di tower sebelahnya Atau sebelah kiri kanan gitu Sebab ada sepuluh semuanya Bukan misalnya saudara sudah beli dua Saya tanya apakah saudara mau tinggal disitu Berani tinggal gak Di sebelahnya sudah contoh satu rebah Perlu iman yang besar dari saudara Untuk berani tinggal disitu Lalu saudara pikir jual Kira-kira kalau saudara jual bisa balik modal atau harganya nyungsep Yang mati sudah di beli dua Kira-kira jual bisa balik modal atau harganya nyungsep Sekadu berani tinggal disitu Yungsep harganya Juala jual yang seharga, jual maki jual tidak Saudara apartmen apartmen itu ternyata Ya Kok gak jalan Pak dibantu Pak gak jalan nih gimana Ininya mesti diganti kali Atau baterainya nih ya Ternyata apartmen-apartmen itu dibangunnya dengan fondasi yang amat sangat minim Tentang, saya coba dari sini ya jangan nanti Itu saudara fondasinya ternyata diameternya cuma 60 cm Udah gitu, tengahnya bolong kayak kue semprong gitu Kue semprong itu, tau ya kue semprong tengahnya bolong gitu loh Mustinya padat itu Yang di pelenteng-pelenteng itu kalau orang bangun Di pantek gitu loh Itu mustinya diameternya 2 meter katanya Tapi karena main-main atau nakalan atau mau ngirit atau mau bagaimana lah orang Fondasinya itu dipermainkan, dikurangi Terus robo Akhirnya pemerintah kota Shanghai memutuskan membongkar semua unit apartmen itu 10-10 nya Jadi 10 tower itu akhirnya dibongkar, kalau punya saudara bongkar juga atau gak bisa dijual Sia-sia Cuma karena ada yang main-main dengan yang namanya fondasi Jangan main-main dengan fondasi rumah tangga saudara Kalau saudara ingin punya fondasi yang kokoh dalam berumah tangga Utamakan Tuhan Hormat dan tunduk kepada Tuhan Lakukan perintah Tuhan dalam firman Tuhan Istri saudara, anak-anak saudara Akan diberkati Tuhan Kalau ada orang yang takut kepada Tuhan Dan betul-betul dirasakan oleh keluarga itu Orang itu dan keluarganya akan diberkati Tuhan Yang kedua, yang terakhir Berkat dari Tuhan akan mengalir pada orang percaya yang mengaku Ada Tuhan yang menopang pekerjaannya Saudara Masmur 127 bilang begini Ayat yang kedua Sia-sia lah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah Saudara, kalau kita bekerja dan punya aktivitas dan usaha Apakah kita menempatkan Tuhan Di dalam kehidupan pekerjaan kita Ada orang yang tidak menempatkan Tuhan Dan dia akan mengalami kesiasian Kalau saudara mengutamakan Tuhan Bukan cuma dalam keluarga saja Tapi dalam bisnis saudara Dalam usaha saudara Berkat Tuhan itu akan mengalir Orientasi saudara Bukan pikirannya materi saja Saudara keriru sekali Kalau ada orang pikir berkat Tuhan itu hanya Kaitannya dengan uang atau materi saja Sebab ada orang punya banyak uang Materi rumah besar Tapi tidak ada kebahagiaan Tidak ada kebahagiaan Meskipun kaya Itu namanya berkat yang tidak komplit Cuma menekankan pada banyaknya properti atau materi Tapi tidak ada kebahagiaan Punyakah saudara yang namanya kebahagiaan yang komplit itu Punyakah saudara yang namanya happiness in the Lord Kebahagiaan di dalam Tuhan Kalau saudara punya kebahagiaan di dalam Tuhan Saudara tidak mudah dipengaruhi oleh segala keadaan Meskipun saudara pas-pasan atau hanya berkecukupan seadanya Tapi saudara tahu ini adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan itu komplit Sebab ada orang yang rumahnya besar Usahanya banyak Mobilnya banyak Uangnya banyak Tapi kosong kehidupannya Ada yang hilang di dalam kehidupannya Sebab uang bisa memberi rumah tapi tidak bisa membeli kebahagiaan Uang bisa membeli sebuah rumah tapi tidak bisa membeli rumah tangga Bahasa Inggrisnya Anda bisa membeli rumah tapi tidak bisa membeli rumah Kita bisa membeli rumah fisiknya tapi tidak bisa membeli rumah tangga kebahagiaannya Kalau seorang bapak takut kepada Tuhan Terus anak-anaknya istrinya juga ikut menyembah Tuhan Mereka mengasihi Tuhan itu kebahagiaan yang komplit Anak-anaknya menghormati Tuhan dan menghormati orang tuanya Coba lihat ada orang yang punya rumah besar Punya kekayaan besar Tapi keluarganya tidak bahagia Bahkan ada perpecahan dalam rumah tangga-rumah tangga Misalnya karena uang Salah satu kasus yang menumpuk di mahkamah agung itu Mahkamah agung di Jakarta itu Saya pernah ketemu seorang Hakim tanya Yang menumpuk itu adalah masalah warisan Maksudnya tidak selesai-selesai urusannya Karena sengketa soal warisan Warisan maksudnya di dalam keluarga ribut Jadi ada orang kaya bukan cuma meninggalkan harta Tapi juga sengketa Dan hilanglah kebahagiaan pada keturunan Saya harap hal-hal seperti itu tidak terjadi pada rumah tangga saudara Sudara punya kebahagiaan yang komplit Kalau saudara takut kepada Tuhan Dan di dalam pekerjaan saudara tahu ada Tuhan yang menopang saudara Di dalam usaha saudara Dan kebahagiaan itu tidak akan hilang sehama-lamanya Saya harap saudara punya kebahagiaan itu Saya harap saudara punya kebahagiaan itu Dia warga Amerika Serikat Dia warga Amerika Serikat Dia warga Amerika Serikat Tinggal di West Virginia Amerika Serikat We住 di negara кого West Virginia Negara bagian Virginia di Amerika Serikat Dia orang Kristen Dia sebetulnya seorang yang sudah Hai usaha dan dia cukup lumayan penghasilannya dan ini adalah keluarganya sebagian keluarganya yang sebelah kanan itu istrinya dan yang sebelah kiri itu salah satu cucunya yang paling disayang saudara itu tahun 2002 pada tahun itu juga bulan Desember hidup Jack Whittaker mulai berubah tanggal 27 Desember itu dia sehabis Natal dia membeli loteri orang Amerika tuh suka beli loteri di kayak supermarket toko-toko dan sebagainya yang menang sih jarang tapi kalau ada yang menang hadiahnya besar dan Jack Whittaker 27 Desember memenangkan hadiah Powerball yang jumlahnya gak kira-kira 314,9 juta dolar saudara dan saya kalau dapat uang segitu kalau gak semaput copot jantungnya 3 triliun setengah gak kebayang uang segitu rekening gendut polisi aja jauh ya kalah rekening gendut polisi itu tapi mulai hari itu dia berubah dari tahun 2002 Desember sampai tahun 2007 September hidup Jack Whittaker itu diisi dengan uang pesta dan sebagainya banyak uang banyak pesta masuk kafe masuk nightclub bar dan sebagainya dan famili-famili jauh yang gak kenal ngaku-ngaku famili karena ada yang banyak punya uang teman-teman yang tadinya udah jauh juga ngaku teman ikut pesta orang barat itu Jumat malam Sabtu Minggu apalagi yang bukan Kristen itu kebanyakan suka minum-minum minum bir alkohol Jack Whittaker memasuki kehidupan seperti itu padahal dia Kristen dari 2002 sampai 2007 hidupnya diisi oleh 460 pelanggaran 460 pelanggaran pidana tonjok orang pukul orang di kafe atau nightclub mabuk-mabukkan pukul orang pelecehan seksual maksudnya pegang-pegang perempuan digugat ke pengadilan terus speeding naik mobil naik mobil ngebut ditilang kalau di Indonesia bisa damai disitu gak bisa ditilang 3 kali cabut sim drunk driving mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk ditangkep polisi jumlahnya 460 selama kurang lebih 5 tahun lalu istrinya tidak tahan dengan kehidupan Jack seperti itu istrinya menceraikan dia dan Jack Whittaker pelahan-lahan juga tidak pernah ke gereja lagi kalau sering mabuk-mabuk mana bisa ke gereja karena Sabtu pasti sampai tengah malam atau sampai pagi lalu anaknya kena sakit kanker salah seorang anaknya kena sakit kanker lalu bulan September awal September yang membuat Jack Whittaker tidak tahan adalah cucunya yang paling disayang yang tadi di foto tadi sebelah kiri itu cucunya itu meninggal dunia karena narkoba banyak uang dikasih kakeknya itu main sama teman-teman terus beli obat bius ini penampilan Jack Whittaker September September 2007 saya tanya ini muka orang seneng atau muka orang susah tidak ada kebahagiaan di dalam wajah di dalam wajah di dalam wajah orang itu lah sebabnya dia ngomong begini mengenai cucunya yang paling disayang yang namanya Brandy yang meninggal dunia itu dia bilang begini jika ada yang bisa mengembalikan cucu saya saya akan kembalikan semua uang yang saya menangkan tentu saja tidak ada yang bisa mengembalikan nyawa cucunya uang tidak membahagiaan dan penyesalan selalu datangnya belakangan penyesalan selalu datangnya belakangan jangan sampai hidup saudara dan saya seperti Jack Whittaker berlimpah hartanya tapi kosong saya harap rumah tangga saudara tidak seperti itu kembalilah kepada Tuhan hormati Tuhan ikut firmannya rumah tangga saudara dan pekerjaan saudara akan diberkati oleh Tuhan kalau Tuhan diutamakan di dalam rumah tangga dan kehidupan dan pekerjaan saudara dia akan memberkati saudara dengan berkat yang komplit mari kita tundukkan kepala kita masukkan Tuhan berkati kami semua supaya orientasi hidup kami bukan mencari uang atau materi saja supaya kami juga mampu mementingkan hal-hal rohani dalam kehidupan kami biarlah kami biarlah kami mengingat Imlek bukan hanya tahun baru secara material yang kami harapkan terlalu banyak orang yang hanya memikirkan aspek material semata bawalah kami pada aspek yang tidak kelihatan ya Tuhan yang sifatnya immaterial atau bukan hanya kebendaan saja berkati kami semua yang ada dalam ruang ibadah ini dengan berkat yang komplit dalam kehidupan kami dan Tuhan bertahta di dalam hati kami keluarga kami dan di dalam usaha atau bisnis kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Tuhan memberkati Pendeta Daniel Lukas Tukito keluarga dan pelayanannya Terima kasih